Ujian ini terasa begitu berat, pergi tak mungkin bertahan pun sulit, apa yang harus aku lakukan saat ini, andai benar apa yang dikatakan Ravik tentang mereka berdua, Ica pasti sudah terikat sepenuhnya oleh ajian itu, dada sesak membayangkannya, lalu apa Ica tak akan pernah sembuh selain dari menikahi laki-laki jahanam itu, aku tak mungkin mengizinkan itu terjadi, aku tidak rela. Dan cerita pada video sebelumnya, cerita ini masih dari sang penulis Aisa Z. Shakila, untuk mengetahui seperti apa kisah selanjutnya, langsung saja inilah cerita selengkapnya, tetap di Briss Horror. Jadi, apa Ica tidak akan bisa sembuh bah? Tanya aku penuh harap agar ada cara untuk kesembuhan Ica, insya Allah sembuh, tapi waktu yang dibutuhkan pasti cukup lama, Jangan lemah, dan terus bacakan ayat yang Abah ajarkan, kejuali. Kejuali apa, Bah? Kali ini, aku takut untuk mendengar ucapan Abah. Abah sebelumnya istri kamu sudah menemui laki-laki itu, karena biasanya korban tak tahan ingin bertemu dan sanggup kabur dari rumah. Iya, Bah. Istri saya hilang dua hari dan ditemukan di rumah mantan suaminya, Abah Guru mangkut-mangkut. Apa mereka sudah melakukan hubungan badan? Aku tidak tahu pasti, Bah, jawabku. Antara yakin dan tidak. Aku tak tahu apa mereka sampai berbuat sejauh itu. Kalau sampai hal itu terjadi, maka jalan kesembuhan satu-satunya hanya dengan menikahkan mereka. Dan biasanya, pemikat sukma ini bersifat kekal jika sampai berhubungan badan. Korbannya akan cinta sampai kapanpun. Bisa saja sampai mati. Wah-wah-wah-lam. Allah, hatiku lemas mendengar penuturan Abah Guru. Terbayang lagi, selama dua hari Icah ada di sana. Entah apa saja yang laki-laki itu lakukan. Bagaimana jika mereka... Ah, aku tak sanggup menebak-nebak. Pemikat sukma ini termasuk jenis asihan yang kuat. Biasanya, digunakan para dukun untuk orang-orang yang sakit hati dan mau balas dendam. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada korban. Satu, harus menikah dengan orang yang memikat tersebut. Atau gila karena tidak dinikahi. Biasanya kalau dendam memang seperti itu, memilih tidak dinikahi, biarpun sudah mengejar-ngejar seperti orang gila. Dan akhirnya benar-benar gila. Aku dan Bapak Istighfar beberapa kali mendengarkan penuturan Abah Guru yang gamblang dan jelas. Berbagai rasa takut bercampur. Semakin takut kalau sampai Icah. Ah, sudahlah. Aku tak sanggup membayangkan hal itu. Kita harus yakin bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Sebagai manusia, hanya wajib berusaha dan berikhtiar. Serta tawakal. Yakinlah kalau tekun dan telaten, istri kamu akan sembuh. Ringkas Abah Guru sebelum pamit. Akhirnya, rumah ini kembali sepi. Abah Guru, Kiai, dan Umi, juga para santri sudah pulang. Harapan yang tinggi akan kehadiran guruku ternyata tak banyak membantu. Tapi, aku tetap berterima kasih. Setidaknya, Icah tak terlalu beringas seperti waktu-waktu yang lalu. Amarahku meletup-letup ingin menghajar Ravik. Tanpa pamit. Siang itu, aku pergi menemui Ravik. Tapi, laki-laki itu tidak ada di rumah. Ibunya mengatakan kalau dia bekerja di kota. Aku memaksa meminta nomor teleponnya. Awalnya, Ibu Ravik menolak. Tapi, karena aku memaksa. Tak pelat, ia berikan juga. Ini siapa? Tanya Ravik. Dari seberang panggilan. Ini aku, Ravka. Ada apa? Nada suaranya berubah malas. Pulanglah. Ada yang ingin gue bicarakan. Gak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah dapat Icah kembali. Jadi, gak usah hubungi aku. Ravik. Kenapa lo setiga ini sama Icah? Apa salah dia? Apa maksud kamu? Sudahlah. Aku gak mau lagi ada urusan dengan kalian. Jangan pura-pura bodoh. Lo tahu apa yang sudah lo lakukan sama Icah? Tolonglah. Hentikan. Lepaskan Icah. Lo, aku sudah melepasnya. Dan bukannya sekarang dia sama kamu. Mau apa lagi? Aku berusaha menahan kekesalan yang makin bertumpuk. Jika jauh begini, Gatal mau menghajar pun sulit. Gue tahu, Kalau lo pakai asian pemikat sukma, Selagi lo tidak menghentikan, Dia akan tetap seperti itu. Lepaskan dia, Ravik. Aku bicara selamat mungkin. Berharap hatinya terketuk dan kasihan pada istriku. Laki-laki itu malah terbahak. Terdengarnya seakan mengecek. Sekarang kamu baru sadar. Kamu tinggal pilih saja. Serahkan Icah dan biarkan kami menikah. Kalau kamu mau lihat dia sehat dan bahagia. Kecuali sebaliknya. Dia tertawa lagi. Terdengar puas, Penuh kemenangan. Apalagi yang kamu pertahankan, Ravka. Raga-nya memang di sana. Tapi hatinya di sini. Sekarang, Semua keputusan ada di tangan kamu. Aku gak maksa. Gue akan bunuh Lorovic. Dasar bajingan. Pegiku tidak tahan. Bunuh saja. Kalau aku mati, Icah akan gila. Dia tertawa lagi. Gue mau tanya baik-baik. Selama Icah di sana. Apa kalian pernah? Lidahku keluh untuk menanyakan hal itu. Aku masih waras dan punya rasa cemburu. Bagaimana bisa? Mendengar kata-kata menjijikan itu dari laki-laki lain. Kamu mau tahu? Apakah kami sudah tidur bersama atau enggak? Itu kan? Asal kamu tahu, Ravka. Waktu dia kabur dari rumahmu. Datang ke rumahku dengan sukarela. Apa menurut kamu? Akan aku sia-siakan. Ravik tertawa lagi. Tak tahan mendengar suara pedepak itu. Ponselku aku panting dan menjerit sekuat hati. Aku berlutut di aspal tepi jalan. Tak peduli pada orang yang lalu-lalang memandang penuh keheranan. Meremas rambut sambil terus teriak melepas amarah. Aku kecewa. Aku marah. Tapi tidak berdaya. Ujian ini terasa begitu berat. Pergi tak mungkin bertahan pun sulit. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Andai benar apa yang dikatakan Ravik. Tentang mereka berdua. Ica pasti sudah terikat sepenuhnya oleh acian itu. Dada sesak membayangkannya. Lalu, Apa Ica tak akan pernah sembuh selain dari menikahi laki-laki Jahanam itu? Aku tak mungkin mengizinkan itu terjadi. Aku tak rela. Percaya pada pesan Abah Guru. Tidak ada ilmu hitam yang tak bisa dikalahkan. Tapi, Jika terus seperti ini, Apa aku masih bisa bertahan? Karena yang bertahanannya aku, Ica sudah lebih dulu tumbang dan sulit diselamatkan. Menjelang sore, Aku kembali ke rumah. Bapak dan ibu tampak berhamburan, Bertanya kemana kepergianku selama ini. Aku dari rumah Ravik, Pak. Jawabku menjawab pertanyaan mereka. Dari rumah Ravik. Kenapa kesana? Untuk apa? Raut wajahnya memperlihatkan kekhawatiran. Gak ngapa-ngapain, Pak, Bu. Ravik juga tidak ada di rumah. Dia sedang di luar kota. Mereka tampak lega. Makan dulu, Nak. Ibu sudah siapkan di meja makan. Tawar ibu. Hmm, Ica sudah makan, Bu. Belum. Dia gitu lagi. Gak mau makan. Gak mau minum. Ravka, Bapak minta, Jangan pernah putus asa. Kita tetap ikhtiar Untuk kesembuhan si Eneng. Bagaimana gak putus asa, Pak? Aku kayak gak hidup tanpa Ica. Ya, bisa dikatakan, Ica adalah separuh jiwa. Jika dia seperti itu, Bagai separuh jiwaku juga ikut mati. Kita lebih rutin lagi, Rukiah. Jadwalnya ditambah biar lebih kerap. Iya, Pak. Sorry itu juga rumahku Kedatangan Bu Erte Dan ibu-ibu warga sekitar. Katanya, Mereka datang ingin menjenguk istriku. Padahal, Tak pernah ada yang tahu Tentang Ica yang sakit sebelum ini. Mertuaku Mengajak mereka masuk Dan menyuguhkan minuman. Ini ibunya si Eneng. Tanya Bu Erte Serahnya menunjuk ibu mertua Yang tengah menyuguhkan minuman. Iya, Bu. Beliau mertua saya Dan itu bapak mertua. Tunjukku pada bapak. Laki-laki itu Hanya tersenyum hambar Lalu pamit Untuk duduk di luar Membiarkan ibu-ibu Dan warga kampung ini Menjenguk anaknya. Katanya Neng Ica sakit. Apa benar? Tanya salah satu ibu-ibu Yang pernah melihat Menjemput Ica Ke pengajian Waktu itu. Iya, Bu. Dia lagi istirahat. Kami dengar Kalau dia gila. Apa itu juga benar? Bisik Bu Erte Tanpa segan. Astagfirullah. Dari mana ibu tahu Gosip gak benar seperti itu. Aku bawa Ica ke rumah ini Untuk menghindari Gunjingan warga. Karena disini Pikirku cukup aman. Tapi ternyata Tiap kampung juga sama. Akan selalu Ada pembahasan menarik Yang mereka Perbincangkan. Tak tahu Dari mana warga tahu Tentang Ica Yang tengah sakit. Gosipnya pun Tak tanggung-tanggung. Tersiar kabar Kalau istriku gila. Waktu itu Ada yang lewat kesini. Tiap lewat katanya Sering dengar Neng Ica teriak Ngamuk-ngamuk. Itu gak bener, Bu. Istri saya Cuma sakit biasa. Dia gak gila. Syukurlah kalau begitu. Kami sudah khawatir. Sempat juga Kami mikir Kalau itu Perbuatan perempuan sihir. Tapi lihat Kamu biasa saja Dan gak tertarik Sama kenanga. Pasti Gak ada hubungannya Sama dia. Atau mungkin Ini dari akibat Rumah kontrakan Yang gak dipongkar ya. Ibu yang lain Menebar gosip lain. Bu Soal itu kan Sudah jelas. Apa perlu Saya tegaskan lagi. Gak sih Itu cuma Asumsi warga. Cuma Mengingatkan Kalau tinggal di kampung ini Jangan main-main. Biarpun Kata orang sini Banyak percaya mitos. Tapi itu Beneran terjadi loh. Kita harus hati-hati. Terserahlah Apa kata mereka. Aku malas menangkapi. Diam saja Mendengar ocehan mereka Yang makin liar. Membahas hal Mengenai soal Kampung ini. Secara hati-hati Aku minta Mereka pulang Karena Ijah Harus istirahat. Mereka terlihat Kecewa. Tapi akhirnya Akur Dan pamit pulang. Jadwal rugiah Kami perketat Sesuai Permintaan Bapak. Dimulai setelah Solat maghrib Hingga ke isya. Terkadang Tengah malam Aku bangun Untuk solat malam. Memohon Kesembuhannya. Sebelum tidur Aku akan Membisikkan Ayat-ayat Di telinganya Dan selesai Solat subuh Kami lanjut Rukiah lagi. Dua minggu lebih Rutinitas itu Kami lakukan. Selalu Panjangkan doa Dengan penuh harap. Belum ada Perubahan yang berarti. Tapi sekarang Ijah mau makan Dan berkumpul Bersama keluarga. Kadang ia mulai Mengerjakan Pekerjaan rumah Yang ringan. Namun Ia juga Masih sering Meminta Ingin bertemu Rufik. Tak terhitung Berapa banyak Air mata Yang kuteteskan Untuk menangisinya. Tapi tak ada Yang berubah Ia masih Seperti itu. Kini Tubuh itu Makin kecil Tersiksa Oleh perasaan Kiriman dari Rufik. Jika Tak ingat dosa Aku ingin Membalas Perbuatan yang sama Agar Rufik Merasakan Hidup Tersiksa Seperti itu. Tapi aku Baru sadar Dan itu Bukan jalan Yang baik Hanya akan Merugikan Diri sendiri. Pak Besok Hari Sabtu Kita bawa Saja Ijah Ke rumah Abah Guru Bagaimana? Aku Mengajak Bapak Untuk Kepondok Mengobati Ijah Sudah Sangat Kasian Melihatnya Tersiksa Terlalu Lama Bapak Ikut Saja Asal Yang Terbaik Untuk Si Eneng Kami Tak Punya Pilihan Semoga Saja Dengan Datang Kesana Ijah Bisa Sembuh Walaupun Memakan Waktu Lama Namun Aku Harus Mengatur Jadwal Kerja Jika Tinggal Disana Dan Harus Polak Balik Dari Sana Ketempat Kerja Itu Sangat Tidak Memungkinkan Jadi Kuputuskan Hanya Tiap Hari Sabtu Dan Minggu Datang Kesana Dan Hari Hari Biasa Kami Merukiah Di Rumah Seperti Biasa Kadang Tak Tak Yakin Ia Akan Sembuh Tapi Rasa Cinta Yang Begitu Besar Membuatku Takut Kehilangannya Sore Pulang Kerja Seperti Biasa Orang Yang Pertama Kucari Adalah Ijah Tapi Baru Sampai Di Depan Rumah Mertuaku Berhambur Ke Arahku Bicara Dengan Suara Cemas Ada Apapu Tanyaku Pipi Perempuan Parubaya Ini Tampak Memar Wajah Ibu Kenapa Si Teteh Nak Ica Kenapa Dia Bu Pikiranku Sudah Tak Enak Mendengar Ibu Menyebut Nama Anaknya Itu Dengan Ragu Bapak Pun Keluar Dari Rumah Dengan Raut Wajah Cemas Kita Susul Sik Neng Dia Kabur Hah Kabur Bagaimana Bisa Kabur Tanyaku Terperangah Tubuhku Rasanya Tak Bertulang Bapak Menatap Ibu Menuntut Agar Istrinya Menjelaskan Ibu Akhirnya Bicara Dengan Raut Kesedihan Dan Kecewa Tadi Bapak Pulang Sebentar Ke Rumah Sana Diar Jemput Ehan Ke Sekolah Cuma Ibu Di rumah Lagi Masak Buat Makan Siang Ibu Lihat Si Teteh Keluar Kamar Dia Ambil Kunci Yang Ada Di Meja Ruang Tamu Ibu Lupa Simpan Tadi Ibu Tahan Dia Tapi Dia Menjerit Dan Bilang Mau Mati Saja Kalau Nggak Dikasih Ketemu Rofik Di Meja Ada Gelas Bekas Minum Anak Anak Dia Lempar Ibu Pakai Kelas Itu Terang Ibu Panjang Lebar Pantas Saja Pipi Ibu Lebam Rupanya Terkena Serangan Dari Anak Perempuannya Yang Kini Berhasil Kabur Aku Sudah Tahu Tujuannya Kemana Apa Dia Bawa Uang Tanyaku Bagaimana Bisa Dia Sampai Di Sana Tanpa Ongkos Kendaraan Ibu Cari Cari Tadi Dompet Ibu Hilang Aku Mendengkus Lelah Yalalah Segalanya Seakan Ini Tiada Akhir Ayo Nak Kita Kesana Sekarang Ajak Bapak Lagi Dengan Terburu Buru Gak 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 Usah Pak Gontai Aku Masuk Rumah Dan Duduk Di Kursi Ruang Tamu Melepas Lelah Untuk Sejenak Bapak Dan Ibu Menyusulku Dengan Terheran Heran Kenapa Gak Usah Naraf Ada Apa Tanya Ibu Mulai Kelisah Aku Duduk Sambil Membungkuk Menangkup Wajah Dengan Dua Tangan Lalu Bersandar Di Sandaran Sofa Sambil Meremas Kepala Gak Ada Gunanya Bu Ica Gak Akan Sembuh Dia Bisa Sehat Lagi Kalau Sudah Menikah Dengan Ravik Berat Aku Katakan Hal Itu Tapi Aku Sendiri Sudah Kehilangan Harapan Jangan Begini Ravka Perjuangan Kita Belum Selesai Bukannya Besok Kita Mau Pergi Kerumah Apa Guru Bucuk Bapak Gak Perlu Pak Cuma Buang Buang Waktu Malah Sekarang Aku Yakin Akan Makin Sulit Ambil Ica Dari Rumah Ravik Ravka Bapak Minta Kita Jangan Menyerah Jangan Sampai Perjuangan Kita Selama Ini Sia Sia Biarkan Ica Bahagia Pak Aku Nggak Sanggup Lihat Dia Menderita Terlalu Lama Tapi Dia Istri Kamu Bapak Bapak Tampak Meradang Dengan Kiki Yang Terkatuk Dan Berbunyi Dia Sudah Tidur Dengan Ravik Pak Bahkan Mungkin Sekarang Juga Mereka Tengah Melakukan Hal Itu Bapak Tau Anak Ibu Nggak Seperti Itu Ibu Seris Tak Terima Dengan Perkataanku Aku Nggak Nuduh Ica Seperti Itu Bu Tapi Ravik Sendiri Yang Bilang Nggak Ibu Yakin Anak Ibu Nggak Akan Lakukan Hal Itu Ibu Mertua Masih Tak Terima Itu Diluar Keinginannya Bu Dia Dikuasai Ravik Dan Cuma Dengan Menikah Dengan Ravik Ica Bisa Hidup Dan Bahagia Ravka Kamu Itu Masih Suaminya Apa Kamu Akan Diam Saja Lihat Istri Diperlakukan Seperti Itu Jika Perlu Mungkin Aku Harus Akhiri Hubungan Kami Pak Biarkan Dia Bahagia Dan Nggak Tersiksa Lagi Astag Fir Ravka Mata Bapak Mertua Membulat Sempurna Masalah Ini Benar Benar Memporak Perandakan Segalanya Keadaan Kalangkabut Tak Beraturan Berhamburan Tak Ada Yang Bisa Diharapkan Aku Bangkit Dan Berjalan Menuju Kamar Di ruang Tamu Masih Terdengar Ibu Dan Bapak Berbicara Lalu 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 Dari Kaca Jendela Aku Melihat Bapak Dan Diar Keluar Pamit Pada Ibu Yang Berdiri Di Depan Pagar Menonton Adik Adik Pasti Mertuaku Dan Diar Akan Menjemput Ica Dari Rumah Ravik Mereka Pun Berlalu Meninggalkan Rumah Ini Hanya Ibu Yang Masih Mematung Di Depan Pagar Mengiringi Kepergian Anak Dan Suaminya Sambil Menangis Lalu Aku Apa Yang Akan Aku Lakukan Hanya Mampu Berteriak Dan Membanting Isi Kamar Jangan Tanya Betapa Sakit Hati Ini Akan Tetapi Aku Tak Sanggup Melihat Ica Yang Menderita Terlalu Lama Tersiksa Menahan Rindu Buatan Yang Membuatnya Hampir Gila Menangisi Dan Meratapi Nasib Di Sudut Kamar Yang Sudah Tak Beraturan Aku Lempar Kaca Jendela Pecah Diserang Pukulan Tinjuku Tak Perduli Darah Yang Mengucur Di Bagian Kepalan Tangan Saat Ini Aku Hanya Mampu Menangis Bahkan Malu Karena Merasa Lemah Akulah Si Pejundang Itu Aku Kalah Adhan Maghrib Terdengar Bergema Menyeru Umat Agar Mendirikan Rukun Islam Kedua Kamarku Masih Gelap Dengan Pecahan Kaca Dan Barang Yang Berserahkan Berlahan Berdiri Mengambil Handuk Dan Memersihkan Diri Ibu Masih Terisak Di ruang Tamu Sambil Menunggu Kedatangan Bapak Bukan 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 Niatku Tak Mengerti Perasaan Mereka Tapi Hatiku Lebih Hancur Lagi Saat Ini Istri Yang Berusaha Aku Jaga Lepas Begitu Saja Makin Hilang Harapan Kami Untuk Bersatu Segera Salin Memakai Baju Koko Berjalan Ke Masjid Untuk Solat Berjamaah Aku Tak Buru-buru Pulang Ingin Mengadukan Luka Hati Ini Pada Ilahi Robi Tak Ada Obat Yang Ampuh Untuk Saat Ini Selain Tawakal Tak Ada Tempat Untuk Bercerita Selain Dihamparan Sejata Aku Sadar Telah Berubah Menjadi Pengecut Sebenarnya Bukan Karena Aku Sudah Tak Cinta Tapi Karena Terlalu Sayang Tak Sanggup Rasanya Melihat Kekasih Hati Setiap Hari Dalam Keadaan Begitu Hatinya Sudah Bukan Milikku Bata Isya Barulah Aku Pulang Dari Masjid Sepertinya Bapak Dan Diyar Belum Pulang Tak Terlihat Kelepat Mereka Di Rumah Ini Melihat Ke Kamar Tengah Ibu Tengah Menengadahkan Tangan Mungkin Beliau Pun Selesai Sholat Isya Dan Tengah Berdoa Aku Masuk Kamar Ternyata Sudah Rapi Pasti Ibu Yang Merapekan Kamar Yang Tadi Berantakan Merasa Bersalah Pada Beliau Tanpa Sengaja Membuatnya Terluka Dengan Pilihan Yang Aku Katakan Tadi Bapak Belum Belum Pulang Tanya Pada Ibu Mertua Yang Sekarang Duduk Bersama Anaknya Yang Lain Di Ruang TV Belum Makanlah Dulu Jangan Biarkan Perut Kosong Nanti Sakit Ulas Ibu Sekesal Apapun Seorang Ibu Masih Ada Perhatian Untukku Meski Tadi Sudah Membuatnya Kecewa Sekitar Jam Sembilan Malam Bapak Pulang Aku Yang Tengah Di Kamar Bergegas Mengampiri Biar Bagaimanapun Masih Sangat Berharap Kalau Ica Bisa Dibawa Pulang Oleh Mertuaku Namun Sepertinya Hampa Yang Pulang Hanya Bapak Dan Diar Dengan Wajah Ditekuk Dan Berjalan Leng Ica Mana Pak Seperti Tak Tahu Malu Aku Bertanya Pada Bapak Yang Baru Pulang Laki Laki Baru Bayak Itu Tak Menjawab Berjalan Dengan Lelah Masuk Ke Rumah Aku Bertanya Pada Diar Teteh Mana Dik Teteh Gak Mau Pulang Dia Maksa Mau Tinggal Di Sana Jawab Diar Tak Kalah Lesu Kamu Gak Bisa Paksa Dia Dia Mau Bunuh Diri Kalau Bapak Maksa Apa Iya Dia Ambil Pisau Kalau Bapak Maksa Katanya Lebih Baik Mati Astagfir Waladzim Aku Sudah Menduga Akan Sulit Membawa Ica Malah Ini Lebih Parah Dari Yang Aku Duga Sampai Sejauh Itu Pengaruh Perbuatan Rubik Namun Rasa Rasa Penasaranku Makin Jadi Masih Ingin Bertanya Pada Adik Iparku Itu Tentang Istri Yang Selalu Kurindukan Apa Teteh Kamu Baik-baik Saja Sepertinya Lebih Sehat Di Sana Pasti Karena Itu Yang Diharapkan Rofik Penasaran Itu Sudah Berganti Sedih Pasti Lebih Sakit Kalau Aku Ikut Kesana Bisa Saja Aku Negat Membunuh Rofik Tapi Aku Takut Kalau Ica Hilang Akal Sampai Kehilangan Rofik Semua Jadi Serbas Salah Aku Lemah Saat Ini Keputusanku Masih Seputar Kasih Sayang Untuknya Demi Kebaikannya Mertuaku Belum Bisa Diajak Bicara Sekalipun Oleh Istrinya Ia Masuk Kamar Dan Mengurung Diri Aku Tahu Dia Juga Kecewa Tapi Apa Yang Bisa Kami Lakukan Saat Ini Sama Sama Tak Bisa Membuat Keputusan Pagi Sekali Mertuaku Sudah Berkemas Aku Heran Melihat Mereka Sudah Siap Untuk Pergi Harusnya Memang Hari Ini Kami Kerumah Apaguru Tapi Karena Ijata Ada Aku Batalkan Lalu Mereka Mau Kemana Mau Kemana Pak Bu Tanyaku Pagi buta Jalan pun Masih gelap Mereka Sudah Persiap Maafkan Bapak Sama Ibu Ravka Selama Disini Hanya Menyusahkan Kami Bapak Bapak Isinkan Aku Bunuh Rafik Astag Firmu Kenapa Kamu Bicara Seperti Begitu Aku Sendiri Buntu Pak Kehilangan Separuh Hidup Tapi Aku Enggak Bisa Melihat Ica Terus 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 Tersiksa Disini Air Mataku Tumpah Juga Icalah Bahagiaku Dia Juga Kelemahanku Jadi Kamu Akan Cerekan Si Eneng Apa Bapak Mau Biarkan Anak Perempuan Satu-satunya Bersina Selain Dari Menikahkan Mereka Apa Aku Punya Pilihan Lain Pak Lelaki Tua Yang Menjadi Mertuaku Itu Memalingkan Wajah Menahan Embun Yang Dari Tadi Sudah Berkumpul Di Pelupuk Mata Kami Pulang Dulu Nak Terima Kasih Kalau Ada Kesempatan Tolong Bawa Pulang Si Teteh Ibu Enggak Rela Dia Di Sana Ibu Enggak Ridho Tutur Ibu Sambil Terisak Harapannya Masih Begitu Tinggi Sedangkan Aku Sudah Kalah Tergerus Rasa Kasian Melihat Kondisi Ica Selama Ini Mereka Pun Pulang Meninggalkan Aku Sendiri Di Rumah Ini Mematung Tak Berdaya Kehilangan Istri Dan Keluarga Yang Kupunya Selama Ini Mereka Keluarga Satu Satunya Tapi Saat Ini Juga Aku Sudah Mengecewakan Mereka Rumah Ini Sunyi Tinggal Aku Sendiri Menjadi Seorang Pecundang Di Hari Berlalu Sekuat Mana Aku Bertahan Tetap Aku Tak Sanggup Tak Tahan Lagi Menanggung Berat Beban Ini Sendiri Tak Ada Juga Orang Tuaku Tempat Bersandar Aku Menelepon Umi Meminta Ingin Bicara Dengan Abah Guru Tanpa Malu Ku Adukan Kesedihan Ini Layaknya Seorang Yang Mengadu Pada Orang Tua Karena Dijahati Anak Lain Istih Farafka Sabar Itu Ujian Kamu Harus Kuat Tutur Abah Guru Tapi Bagaimana Bisa Kuat Dia Sudah Pergi Dengan Laki Laki Lain Lalu Kamu Biarkan Aku Harus Bagaimana Abah Tolong Bantu Aku Aku Enggak Kuat Ba Hilang Rasa Malu Dan Merintih Sambil Terisak Ikuti Kata Kata Abah Malam Ini Jangan Tidur Kita Fikir Semua Biar Abah Dan Para Santri Kerahkan Bacaan Doa Dari Sini Kamu Baca Yang Banyak Ayat Yang Abah Kasih Kosongkan Pikiran Terus Seperti Itu Hingga Fajar Datang Nanti Setelah Solat Duhah Jemput Dia Bawa Pulang Dengan Paksa Kalau Ada Waktu Bawa Kesini Jika Sudah Disini Kita Lebih Leluasa Mengobatinya Putus Asa Malah Bikin Kamu Kehilangan Segalanya Kehilangan Semua Perjuangan Kamu Selama Ini Tutur Abah Guru Memberi Nasihat Juga Pesan Apa Aku Sangkubah Ya Harus Sangkup Baik Terima Kasih Aku Akan Ikuti Semua Pesan Abah Besok Aku Akan Kesana Bawa Ica Bagaimanapun Caranya Hati Hati Berat Kini Lumayan Ringan Pentingnya Nasihat Orang Tua Agar Ada Penyemangat Untuk Mengambil Keputusan Aku Bersyukur Memiliki Abah Guru Ya Abah Tunggu Malam Ini Aku Membersihkan Diri Memaksakan Ikuti Perintah Abah Mengosongkan Pikiran Agar Fokus Pada Satu Tujuan Setelah Pikir Yang Abah Amanakan Aku Baca Dan Amalkan Setiap Ayat Rukiah Yang Aku Belajari Aku Baca Dengan Lantang Bahkan Lantunan Ayat Cuci Yang Pernah Aku Persembahkan Di Malam Terindah Sebagai Mahar Aku Persembahkan Kembali Semoga Dengan Ini Tergerak Hatinya Terusik Jiwanya Tak Terasa Adhan Subuh Terdengar Anehnya Mataku Sama Sekali Tidak Mengantuk Terus Saja Berdikir Membasai Bibir Dengan Lantunan Asmanya Aku Bangkit Untuk Masjid Dan Salat Subuh Berjamaah Teringat Pada Istri Tercinta Yang Selalu Mengingatkanku Agar Selalu Salat Di Masjid Kini Kata-kata Itu Menjadi Pemicu Semangatku Pulang Pulang Dari Masjid Kembali Melanjutkan Dikir Hingga Waktu Sholat Duh Tiba Selesai Sholat Duh Seperti Penuturan Apa Menyiapkan Diri Untuk Rumah Rafiq Guna Menjemput Paksa Istri Sebelum Pergi Sedikit Mengisi Perut Sekedar Menambah Tenaga Mana Tahu Harus Ada Adegan Paku Hantam Dengan Rafiq Aku Harus Bersiap Menghadapi Segala Kemungkinan Untuk Berjaga-jaga Aku Meminta Bantuan Henry Laki Laki-laki Itu Tidak Menolak Malah Bersemangat Membantu Saat Aku Butuhkan Henry Sudah Datang Di Alamat Yang Aku Berikan Alamat Rumahku Sendiri Ternyata Dia Datang Tidak Sendiri Tapi Mengajak Seorang Teman Henry Belum Aku Kabarkan Tentang Niatku Ke Rumah Rafiq Hanya Memintanya Datang Karena Aku Sangat Butuh Bantuannya Istri Gue Kabur Laki Ke Rumah Laki-laki Itu Sudah Tiga Hari Ulasku Setelah Henry Datang Eh Dan Tuh Orang Sampai Sekarang Istri Lo Masih Kena Sihir Laki-laki Itu Kenapa Lo Baru Ngomong Maaf Hen Gue Kalut Nggak Bisa Mikir Yaudah Cabut Lah Sekarang Kita Hajar Dia Habis-habisan Tapi Gue Mas Mikir Gimana Kalau Lo Terlibat Jika Ambil Resiko Ini Gue Bimbang Lo Juga Kena Imbasnya Kalau Sampai Terkena Apa- Apa Aku Memikirkan Konsekuensi Yang Bisa Saja Terjadi Khawatir Kalau Dia Sampai Terlibat Masalah Sampai Kerana Hukum Tenanglah Nggak Usah Perdulikan Itu Gue Ini Dulu Rutin Keluar Masuk Sel Nggak Bakal Lama Kok Apalagi Cuma Kasus Hajar Menghajar Dulu Polisi Juga Udah Bosan Lihat Muka Gue Sekarang Aja Gue Udah Topat Nggak Main Lagi Sama Polisi Dia Malah Tertawa Tak Sedikit Pun Merasa Bimbang Ya Bukannya Gitu Lo Kan Juga Udah Berumah Tangga Gimana Perasaan Istri Lo Kalau Terlibat Sama Masalah Orang Lain Udahlah Jangan Banyak Mikirin Gue Cepat Kita Berangkat Udah Katal Tangan Gue Pengen Hajar Tuh Orang Setidaknya Aku Bersyukur Masih Ada Teman Yang Bisa Aku Andalkan Tak Lepas Dari Zikir Aku Kembali Rumah Rafik Sudah Bertekad Apapun Yang Terjadi Harus Membawa Ica Pulang Hari Ini Oke Sobat Briss Semuanya Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutannya Pada Video Yang Akan Datang Dan Bagi Yang Belum Subscribe Cepat Klik Tombol Subscribe Like Dan Juga Komen Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Dan Bagi Yang Ingin Membacanya Secara Langsung Dari Sumbernya Nanti Akan Saya Sertakan Linknya Di Kolom Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Briss Horror Terbaru